Penerimaan pajak 2015 akan menjadi defisit pada APBN 2016. Untuk itu pemerintah diminta segera mencari solusi yang cepat dan tepat agar tidak menutup defisit APBN 2016 dengan utang. Selain itu pemerintah juga diimbau agar menghitung ulang target penerimaan negara untuk APBN 2016. Penerimaan pajak tahun 2015 diperkirakan meleset dari target dan akan berdampak pada APBN 2016 yang sudah disahkan. Akibatnya juga akan berimbas pada pembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk itu banyak pihak menilai agar pemerintah segera mencari solusi yang cepat dan tepat agar tidak menutup defisit APBN dengan utang. Pastian usaha, regulasi pajak yang juga tidak banyak berubah-ubah. Kita upayakan bagaimana tax ratio itu bisa meningkat. Sekarang Indonesia itu hanya 11 persen lagi. Padahal negara lain di Asia itu sudah 15 persen, 16 persen. Kita itu sangat rendah. Mungkin satu, tax base ini diperluas, basis pajak diperluas. Kemudian yang lain, bagaimana transfer pricing itu bisa diatasi. Ekspor kita itu banyak transfer pricing. Import kita juga banyak transfer pricing. Sehingga akhirnya pajak yang dibayar kepada negara itu terkurang. Dalam APBN 2016, pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp1.318 triliun atau naik 5,95 persen dari target 2015. Padahal untuk target 2015 saja meleset sehingga menimbulkan defisit bayar. Bukan ketinggian, ekonominya menurut, melambat. Kalau ekonomi kita sama dengan 2-3 tahun lalu pasti bisa dicapai. Target yang realistis memang akan mendorong kebijakan pajak yang lebih kondusif bagi pemulihan ekonomi. Untuk itulah pemerintah diminta menghitung ulang target penerimaan negara untuk APBN 2016 agar kegiatan perekonomian tetap berjalan. Dan yang paling utama, pemerintah tidak menambal defisit yang semakin besar dengan membuat utang baru. Tim Liputan MNC Media melaporkan.